Dalam video amatir berdurasi 35 detik ini terlihat 4 siswa sekolah dasar tengah menghisap rokok. Setelah ditelusuri, video ini adalah rekaman hukuman yang diberikan guru bagi anak-anak yang ketahuan merokok di sekolah. Hukuman ini adalah cara guru mengetahui kebiasaan anak saat menghisap rokok. Namun, video ini akhirnya menyebar hingga ke tangan orang tua murid. Rekaman ini berawal dari laporan seorang guru yang melihat sejumlah anak kelas 6 ketahuan merokok. Saat dipergoki, ternyata sedikitnya ada 40 siswa di sekolah ini yang aktif menghisap rokok. Tadinya, kalau itu betul-betul di video, saya akan simpan di sekolah. Kemudian besoknya orang tua saya panggil, kemudian saya, kok sudah anak-anak itu suka merokok, terus merokoknya baik. Bukan baik, tapi sudah biasa. Tidak, cara dia menjentikan abu rokok dengan cara dia menyedot sampai dibulat-bulatkan itu sudah. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menyesalkan beredarnya video para pelajar sekolah dasar yang dihukum rokok tersebut. Hukuman dinilai kurang pantas dan tidak mendidik. Ya, hukuman, kalau betul kejadian seperti itu, itu salah. Dan saya minta maaf, bersama kepala bidang SD, saya minta maaf jika memang dari 1.212 SD yang dibawah saya, itu kan kasus tiga, satu sekolah itu yang melakukan itu. Saya minta maaf kepada masyarakat yang tidak nyaman akibat perlakuan berikut tersebut. Insya Allah kita akan lakukan pembinaan selama-selama dalam, ya, kaitan dengan masalah ini. Menanggapi viralnya video pelajar SD Merokok, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi akan memberikan sanksi tegas terhadap sekolah terkait. Menja Prianto melaporkan untuk NET.